Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait aksi mogok nelayan, sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Mardika Utama di Jakarta. Selamat siang, Dika. Apakah hari ini nelayan masih mogok melaut? Atau mungkin sudah ada pertemuan antara perwakilan nelayan dengan pemerintah? Ya, selamat siang, Roland. Ini adalah hari ke-6 sejak pertama kali aksi mogok dilakukan pada hari Rabu-Pekan lalu. Jika Anda saksikan di belakang saya, ada lebih dari 400 kapal dengan kondisi terikat dan tidak beroperasi sejak hari Rabu lalu. Dan tempat saya melaporkan saat ini sejatinya adalah area yang biasanya sangat-sangat ramai oleh aktivitas bongkar muat. Tetapi 6 hari terakhir aktivitas bongkar muat hasil tangkapan lain itu tidak terlihat sama sekali. Aksi mogok ini menyusul protes yang dilakukan oleh nelayan dan juga pemilik kapal atas diperlakukannya PP85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak di sektor perikanan. Untuk membahasnya lebih lanjut, Roland, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Himpunan Nelayan Pursin Nusantara, James Ten. Pak, sebenarnya aksi mogok ini akan berlangsung sampai kapan dan 6 hari terakhir ini imbas apa yang paling dirasakan? Sebenarnya kita mogok kerja ini kita cuma direncanakan 7 hari. Kalau mungkin ada hal-hal yang lain mungkin bisa dilanjut. Tapi kita lihat baru 7 hari ini pengangguran sudah banyak ya. Di samping ABK, karyawan toko, karyawan bengkel, tukang fiber, tukang kayu, banyak lagi mereka sudah kemarin juga sudah telepon-telepon sama setiap pemilik bilang, jangan, jangan, apa namanya, jangan ini karena mereka sudah kewalahan dengan kondisi sekarang ini. Jadi, makanya kita lagi mau, apa namanya, rapatin bersama-sama apakah ini cuma sampai 7 hari atau di atas 7 hari. Pak, sudah ada komunikasi atau pertemuan yang dilakukan antara perwakilan Nelayan dengan kementerian Pak KB? Sebelum mogok ini sudah pernah, bahkan sama menteri sudah dilakukan. Tapi ketika setelah rapat itu, HPI yang sudah disodorkan malah naik setelah rapat itu. Bahkan kami ya cukup, ya, dan menteri juga waktu itu kebetulan ada masalah meninggalkan tempat waktu ketemu, hampir setengah jam beliau sudah meninggalkan tempat karena kebetulan beliau ada urusan atau apa gitu. Apa sih scenario yang paling dirasakan sangat memberatkan pengusaha kapal dan juga Nelayan dengan diperlakukannya PP85 tahun 2021 ini yang naik sampai lebih dari 400 persen? Kita lihat kondisi sekarang ada 480 kapal yang tidak beroperasi dan juga tidak bongkar ikan, sudah ambil satu minggu. Yang dirasakan adalah ketika PP75 kita sudah ada kenaikan 400 sampai 500 persen, artinya 4 sama 5 kali lipat. Kenapa bisa terjadi? Dulu PNBP kita cuma 1 persen sampai 2,5 persen untuk kapal di bawah 200 GT dan dinaikin menjadi 5 sampai 10 persen. Berarti di sini sudah ada kenaikan 400 sampai 500 persen. Sekarang dengan PP85 ini dinaikin lagi harga patokan ikan, jadi setelah di naikin lagi berarti dari kenaikannya sudah 400 sampai sekarang ini, jadi PNBP bisa naik dari 5 sampai 25 kali lipat dari PP75 itu sendiri. KKP mengklaim bahwa ini tidak ditujukan kepada Nelayan tradisional atau Nelayan kecil di bawah 5 GT untuk kapasitas kapalnya? Saya tahu KKP sering mempelintirkan masalah ini. Nelayan Pak, kami itu dari kecil, dari orang tua kami, dari apa itu naik. Dari Nelayan kecil naik makin besar makin naik dari tahun ke tahun. Dari tahun 70-an, 80-an sampai sekarang kan bertahun-tahun dari tradisional sampai ke agak modern, tapi masih semi-modern. Dibilang kapal di bawah 5 GT itu baru Nelayan tradisional, itu kalau kapal itu kapal pancing Pak, cuma kedua orang pergi pancing pulang. Itu sama sekali tidak menggerakkan roda ekonomi. Itu hanya pancing untuk makan keluarga saja kalau yang dikongkongkan itu, yang 5-5 GT. Yang menggerakkan ekonomi, yang dipakai untuk setelah diambil dijual lagi ke pasar, itu rata-rata kapal di atas 5 GT sampai 200 GT yang kita sekarang ini. Jadi kalau dibilang tradisional, oh kita nggak ngasih. Jadi kalau tradisional, kalau mau bicara tradisional, kita kembali lagi ke tradisional. Kita tidak usah pakai HP, ya kita nonton TV warna merah putih. Jadi KKP berarti dia mengharapkan kita kembali ke jaman batu, jaman dulu, ketika tidak maju. Baik Pak, ini saya lihat di belakang ini kita beberapa hari lalu masih melihat adanya coretan-coretan aspirasi dari para Nelayan. Tapi hari ini saya sudah melihat coretan-coretan sudah dihapus. Apa yang melihat terbelakangnya juga? Kami waktu hari Sabtu kaget. Terjadi serang mendadak dari KKP, dari aparat TNI dan polisi untuk memaksa hapus. Banyak Nelayan bilang, bagaimana kita harus melihat? Saya bilang, tidak. Kita ini adalah aksi damai. Silakan mereka hapus. Silakan mereka turunkan bendera. Tapi api perjuangan Nelayan itu tidak bakal terhapus dan tidak pernah diturun hanya karena fisik-fisik yang kita lakukan. Kita hanya mau minta ke Presiden tahu bahwa kami ini butuh pertolongan dari Presiden. Bidang-bidang lain dapat relaksasi. Bidang-bidang lain dapat diperhatikan. Kenapa bidang perikan ini mau dimatiin? Tujuannya apa? Atau kan hanya target yang dikatakan pejabat yang mau naik jabatan atau apa? Itu jangan. Perhatilah kami Nelayan. Baik. Terima kasih. Itu tadi adalah aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Nelayan Pursi Nusantara, James 10. Dan kalau kita mengacu lagi kepada keterangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa proyeksi nilai usaha perikanan tangkap mencapai 242 triliun. Tetapi selama ini PNBP yang diterima hanya sekitar 0,5 persennya saja kepada negara atau sekitar 500-600 miliar rupiah. Dan dengan adanya aturan baru ini formulanya diganti menjadi memperhitungkan indikator komposisi hasil tangkapan, produktivitas tangkapan, hingga patokan harga ikan. Kembali ke Anda, Roland. Terima kasih Mardika untuk laporan langsungnya terkait mogok para nelayan. Selamat kembali bertugas.